Mereka-mereka ini sebenarnya juga punya kekuatan Dimana contohnya bisa lupa Di film saya, Bilo Sobocopi Pernah satu Amin Kalau di film saya, saya itu cukup gelisah panggungan Misalnya saat berusaha mendigest menjadi subsektoral Jadi di tiga-tiga serta 12 sektor 16 sektor Sekarang 17 16 sektor Berusaha mendigest menjadi subsektoral Buat saya, kalau belumnya kalau ini salah Ini pribadi setelah bertahun-tahun Ada di Bilo Sobocopi Kalau belumnya jadinya sektor Ego sektor apa? Jadi yang satu mau ini, yang satu mau ini Akhirnya kita gak bisa membuat sebuah Strategi besar tentang ekonomi kreatif Dimana sebenarnya ekonomi kreatif bisa jadi Lokal kreatif innovation branding Nah, maksudnya kemarin Maksudnya kalau misalnya bisa diikuti Misalnya dari sektor hal itu bisa diikuti Di kluster supaya Desainnya lebih Rapi juga emang Sebenarnya sebetakannya Di sini saya tulis 4 Daripada kita mau ngomongin 16 Jadi ada ID dan kontrak Jadi punya strategi sendiri Ada consumer goods Karena pada akhirnya makanan Jadi consumer goods, kosmetik, segala macem Services Tentang seperti tag, program Bahkan fotogramnya bisa masuk ke konten Jadi langsung Pendekatannya langsung ke Strategi ke masing-masing bagaimana Bagaimana secara Apa namanya Growth Terima kasih Itu Lebih Terima kasih 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 Mereka Mereka cariin Mereka cariin brand Jepang Dengan investor di negara-negara Di negara-negara Di negara-negara Di negara-negara Terima kasih Itu Terima kasih 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 Dan Yang akhirnya Film Indonesia Kalo masuk ke festival International Karena Kuat mengalirkan isu-isu yang mundur Orang darat keaggerian Ada perempuan Di timur yang Dapat tekannya seksual Atau misalnya Semua selalu Problem Misalnya Kita bisa Sebentar, kayak misalnya, kalau kamu bisa melakukannya sama Korea, kalau misalnya kamu bajetnya Korea itu, bajetnya 10 juta dolar untuk bikin bukti, untuk bikin bukti, untuk bikin bukti, 150 juta dolar. Di Indonesia, bahkan setengahnya aja belum ada, belum menginjak budget setengahnya. Kita nggak akan pernah bisa bersaing. Nah, kenapa kita nggak pernah bisa bersaing sejauh itu? Karena malah kita, kalau kita itu nggak digasak dengan bengkai. Nah, saya menggunakan musik. Kalau dari film landscape itu, yang perlu diadress itu ada tiga hal. Ada mainstream, dimana mainstream itu ya, kayak V-cinema, kayak teman-teman yang regularly bikin film untuk bioskop dan mass market. Itu mereka punya 90% market share dan contribute sekitar 95% tax ke government dari sisi industry film. Tapi, di luar dari itu juga ada dua lagi yang juga sama pentingnya ya, kayak teman-teman yang bikin film untuk festival untuk hal-share. Itu yang 90%? Market share. Jadi kalau kita ngomongin market share, tiket yang berjual di Indonesia, tiket bioskop, tontonan yang dinikmatin di streaming, tiap tahunnya, 90% itu datang dari mainstream filmmaker. Oh, ya. Pengguasin mainstream. Pengguasin mainstream. Yang didistribusi ke mainstream, kayak bioskop, air flash, dan jutaan. Itu 90%. Tapi kan bukan berarti yang 10% dilupakan. Nah, yang 10% ini tuh kita bilang kan, saya mendefinisikannya sebagai art house dan festival circuit. Mereka yang memang bekerja untuk bikin film yang kemudian ditargetin untuk dilunch dan penekrasi ke festival-festival di internasional. Nah, tapi yang ini sebenernya udah diikirkan sangat baik oleh Bumfi. Selama-selama-selama di lewat program-program menikirkan nunggu listrik secara hukum. Nah, yang memang juga penting untuk di touch adalah film-film sidestream komunitas dan daerah. Dan mereka-mereka itu sebenernya juga punya kekuatan. Di mana contohnya bisa lupa, di film saya, Filosofocopy. Pernah kontin di satu waktu yang sama dengan film judulnya Uang Panai. Film dari Makassar di bahasa Makassar. Hanya ditayangkan di sekitar Makassar. Pendapatannya lebih di mereka kok. Jadi potensi mereka beda banget. Pak Anies kalau pergi ke Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu DVD-DVD dijual secara legal. Itu film-film dengan bahasa Tanpa Nuli, bahasa Kabo. Mereka bikin secara independent. Kalau pergi ke... Di Aceh juga ada gitu. Jadi ada local industry yang berbeda. Tapi mereka gak pernah kesini sama program gitu Pak. Karena buat saya mungkin salah satu halnya adalah. Stakeholder nya tuh gak pernah ada sebuah payung atau pewenang yang connect atau embrace. Kayak misalnya. Yang gimana sih? Kalau saya bilang di... Tadi saya Whatsapp ke Pak Anies ada... Stakeholder itu ada IP Creators. Ada Production Company. Ada Cinema. Digital Blockbuster Distribution. Festival Organizer. Sama Audience. Itu yang jawaban yang penting. Audience. Nah. Kita hari ini. Cuman punya layar gak sampai 2500. Jadi satu layarnya itu serve 400 ribu orang. Sehingga dengan distribution... Yang kita punya sekarang. Sulit melihat film Indonesia tuh bisa diproduksi dengan budget lebih dari 25 miliar. Karena pasti udah gak masuk hitungannya. Antara produksi. Sama supply. Sama demand. Demand. Demand nya. Market nya. Market nya. Maka kemarin sih bikin 13 bibi Jakarta Pak. Habis 3 bulan terus boncos ya Pak. Karena udah sekarang. Evaluasi gitu gak boleh dikit-bilan. Karena gak ada market kita. Gak segitu. Jadi kita harus distribusi ke... Minimal udah kebanyakan. Untuk bisa keuntungan. Sekarang gini. Kalau kita lihat big data nya. Misalnya dari... Big data nya itu dari mana? Sekarang. Memang gak di... Gak di... Gak di... Gak di... Gak di... Di transaksikan lewat apps. Amprix, text ideas, segala macam cara. Penonton Indonesia. Captive nya. Dari 270 juta orang. Itu cuman 12 juta orang. No. Cuman 12 juta orang. Masalahnya layar nya juga sangat kurang. Layar nya sangat kurang. Jadi layar nya itu satu layar 400 ribu orang. Di Korea. Dengan 50 juta penduduk. Mereka punya 5 ribu layar. 50 juta. Rasio nya itu rasio kecil. Rasio nya jadinya kecil lho. Satu layar. Amerika punya 17 ribu. Cina punya 32 ribu. Kita punya 22 ribu 500. Jadi... Terus gimana? Private sebenernya udah berusaha banget kan. Maksudnya kayak... XX1 IPO berhasil. Sekarang mereka lagi menentrasi. Tapi mungkin kalau... Ini agar lompat-lompat maaf ya pak. Soalnya itu... Berkaitan sama infrastruktur. Kalau infrastruktur layar. Salah satu yang pernah saya... Awarkan sebenernya ke teman-teman. Dengan mempareka adalah... Kenapa sih? Enggak manfaatin... Abandon aset dari pemerintah. Tahu. Kayak waktu itu pasar biaya lum bikin. Tapi jangan pemerintah yang... Terima kasih. 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 Terima kasih.